Di ambang fajar kesadaran, di mana cahaya pertama kebijaksanaan menembus kegelapan ketidaktahuan, kita berdiri sebagai penjaga gerbang batin kita sendiri. Dari kedalaman jiwa yang belum terjamah, kita memanggil keberanian untuk melepaskan ikatan yang paling sulit diputuskan, ikatan keluarga. Bukan karena hal-hal itu sulit kita tidak berani, tetapi karena kita tidak berani, hal-hal itu sulit, kata Seneca, mengajak kita untuk menghadapi tantangan terbesar dengan keberanian stoik. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip stoa, kita dapat melepaskan diri secara emosional dari mereka yang paling dekat dengan kita, bukan dengan kekerasan hati, tetapi dengan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan batasan cinta kita. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran yang terbuka dan hati yang siap untuk menerima kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu, menggali lebih dalam ke dalam filsafat yang telah membimbing jiwa-jiwa besar melalui badai kehidupan. Ini adalah panggilan untuk menjadi lebih dari sekadar pembaca. Ini adalah undangan untuk menjadi penguasa atas nasib emosional Anda sendiri. Untuk melepaskan diri secara emosional dari seseorang, bahkan jika mereka adalah keluarga, kita harus pertama-tama memahami bahwa emosi kita adalah respons kita sendiri terhadap peristiwa, bukan peristiwa itu sendiri. Poin penting dalam proses ini adalah Poin pertama dalam proses melepaskan diri secara emosional dari seseorang, khususnya dalam konteks stoicisme, adalah penerimaan. Mengakui bahwa kita tidak memiliki kekuasaan atas pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain, tetapi kita memiliki kendali penuh atas reaksi kita sendiri. Ini bukan berarti menyetujui atau menyukai apa yang terjadi, tetapi mengakui realitas bahwa ada aspek dalam hubungan yang berada di luar kendali kita. Sebagai contoh, bayangkan Anda memiliki seorang saudara yang selalu membuat keputusan yang Anda tidak setujui. Anda mungkin merasa frustrasi atau kecewa karena tindakannya yang tampaknya tidak memperhatikan nasihat atau perasaan Anda. Dalam situasi ini, stoicisme mengajarkan kita untuk menerima bahwa kita tidak dapat mengontrol keputusan atau perilaku saudara kita, tetapi kita dapat mengontrol reaksi kita sendiri terhadapnya. Kita harus menjadi penonton dari permainan kehidupan kita sendiri, kata Marcus Aurelius. Dengan menjadi penonton, kita mengambil langkah mundur dan melihat situasi dari perspektif yang lebih luas, memahami bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri, dan kita memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana kita merespons. Dengan menerapkan penerimaan ini, kita tidak lagi terikat oleh harapan atau keinginan kita terhadap orang lain, yang seringkali merupakan sumber dari kekecewaan dan penderitaan kita. Sebaliknya, kita menemukan kedamaian dalam kebebasan memilih sikap dan tindakan kita sendiri, yang pada akhirnya adalah hal yang benar-benar berada dalam kendali kita. Poin kedua dalam membebaskan diri secara emosional menurut Stoisisme adalah pemahaman. Menyadari bahwa setiap individu memiliki alasan mereka sendiri yang seringkali tidak berkaitan dengan kita. Ini mengajarkan kita untuk mengenali dan menerima bahwa setiap orang memiliki motivasi, keinginan, dan alasan mereka sendiri yang mendasari tindakan mereka, yang seringkali tidak ada hubungannya dengan kita. Sebagai contoh, mari kita pertimbangkan seorang teman yang seringkali tidak hadir dalam pertemuan yang telah direncanakan. Mungkin mudah untuk merasa diabaikan atau tidak dihargai, tetapi Stoisisme mengundang kita untuk memahami bahwa teman kita mungkin memiliki tanggung jawab atau tantangan pribadi yang tidak kita ketahui. Kita tidak boleh menilai kehidupan orang lain karena kita tidak pernah tahu apa yang mereka hadapi, kata Epictetus. Dengan memahami ini, kita dapat melepaskan kekecewaan kita dan malah memilih empati. Dalam mempraktikkan pemahaman ini, kita belajar untuk tidak mengambil tindakan orang lain secara pribadi. Kita mengakui bahwa seperti kita, setiap orang sedang berjuang dengan pertempuran mereka sendiri, seringkali tersembunyi dari pandangan kita. Ini membantu kita untuk tidak hanya melepaskan diri secara emosional, tetapi juga untuk memperkuat ketabahan dan kedamaian batin kita sendiri. Poin ketiga dalam membebaskan diri secara emosional menurut Stoisisme adalah pembebasan. Membebaskan diri dari beban emosi negatif dengan mempraktikkan detasmen dan memfokuskan energi pada hal-hal yang memperkaya jiwa kita. Ini adalah langkah di mana kita secara aktif melepaskan diri dari emosi negatif yang mungkin kita rasakan terhadap orang lain, khususnya mereka yang dekat dengan kita, seperti anggota keluarga. Sebagai contoh, bayangkan Anda memiliki seorang paman yang seringkali mengkritik pilihan hidup Anda. Mungkin Anda merasa sakit hati atau marah setiap kali dia mengungkapkan pendapatnya yang tidak diminta. Stoisisme mengajarkan kita untuk membebaskan diri dari emosi negatif tersebut dengan mempraktikkan detasmen. Jika kamu terganggu oleh sesuatu yang luar, kesengsaraan bukanlah karena hal itu sendiri, tetapi penilaianmu tentang itu. Dan itu berarti kamu memiliki kekuatan untuk mencabut penilaian itu sekarang, kata Marcus Aurelius. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa Anda mengakui perasaan Anda, tetapi kemudian memilih untuk melepaskan penilaian dan emosi yang terkait dengan komentar paman Anda. Anda mungkin tidak dapat mengubah sikapnya, tetapi Anda dapat mengubah cara Anda menanggapi dan membiarkan komentar tersebut tidak mempengaruhi ketenangan batin Anda. Ini adalah langkah penting menuju kebebasan emosional dan ketenangan yang lebih besar dalam hidup Anda. Poin keempat dalam membebaskan diri secara emosional menurut Stoisisme adalah ketabahan. Menjadi saksi atas badai emosi tanpa terbawa arusnya, mengingat kata-kata Epictetus, kita tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan yang kita ambil terhadap hal-hal tersebut. Ini adalah praktik untuk tetap tenang dan tidak terganggu oleh badai emosi yang mungkin ditimbulkan oleh orang lain, bahkan dalam situasi yang paling menantang sekalipun. Sebagai contoh, anggaplah Anda memiliki seorang teman yang seringkali membuat komentar negatif yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Mungkin komentar tersebut membuat Anda merasa tidak aman atau marah. Stoisisme mengajarkan kita untuk mempertahankan ketabahan dengan tidak membiarkan emosi kita dikendalikan oleh kata-kata atau tindakan orang lain. Kekuatan pikiran adalah ketenangan di tengah badai, kata Seneca. Seorang Stoik akan mengamati komentar negatif tersebut tanpa membiarkannya mengganggu ketenangan batin mereka. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa ketika teman Anda membuat komentar negatif, Anda mengakui perasaan Anda, tetapi kemudian memilih untuk tidak membiarkan perasaan tersebut menguasai Anda. Anda mungkin memilih untuk merespons dengan tenang atau bahkan tidak merespons sama sekali, mempertahankan ketenangan batin Anda, dan tidak membiarkan diri Anda terbawa oleh emosi negatif. Ini adalah manifestasi dari ketabahan yang diajarkan oleh Stoisisme yang memungkinkan kita untuk menjaga kedamaian batin kita meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit. Seorang Stoik sejati memandang hubungan sebagai bagian dari alam semesta yang luas di mana setiap orang berperan dalam harmoni yang lebih besar. Mereka mengerti bahwa kita adalah gelombang dari lautan yang sama seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, mengakui bahwa sementara kita mungkin terhubung, kita juga terpisah dan otonom. Video ini yang menggambarkan perasaan kita bukanlah sekadar kumpulan kata, tetapi sebuah panggilan untuk memeluk kekuatan batin dan ketenangan yang datang dari pemahaman Stoik. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ini, kita diundang untuk menemukan kebebasan yang sejati dan ketenangan yang tak tergoyahkan, menjadikan kita sebagai penguasa atas dunia batin kita sendiri. Dengan mengikuti benang merah ini, kita menciptakan narasi yang tidak hanya memotivasi, tetapi juga mendidik, memungkinkan kita untuk mengatasi emosi yang merusak dan bergerak maju dengan ketabahan dan kebijaksanaan. Ini adalah esensi dari Stoicisme dan pesan yang akan menginspirasi video teks YouTube yang memotivasi dan menawan. Seiring kita mencapai akhir perjalanan ini, marilah kita berhenti sejenak untuk merenungkan jalan yang telah kita tempuh bersama. Dalam setiap kata yang terucap, dalam setiap pemikiran yang dipertimbangkan, kita telah berbagi sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan dan ketenangan batin. Hidup adalah seni menarik tanpa penghapus, kata Chrysippus. Dan dalam seni ini, kita telah belajar untuk menggambar dengan garis-garis ketabahan dan warna-warna kebijaksanaan. Untuk Anda, penonton yang setia dan berharga, kami mengucapkan terima kasih yang tulus. Terima kasih telah menjadi bagian dari dialog ini untuk setiap momen refleksi yang Anda dedikasikan dan untuk keberanian Anda dalam menghadapi tantangan emosional dengan keberanian seorang Stoic. Semoga kata-kata yang telah dibagikan di sini menjadi obor yang menerangi jalan Anda dan semoga Anda terus berjalan dengan kekuatan dan martabat yang tidak tergoyahkan. Sampai kita bertemu lagi, ingatlah bahwa dalam setiap nafas dan setiap langkah, Anda tidak sendirian. bersama-sama kita adalah para pencari kebenaran, para pejuang ketenangan, dan para arsitek nasib kita sendiri. Terima kasih dan semoga Anda selalu menemukan kedamaian dalam kebijaksanaan yang abadi.